Untuk mengetahui seperti apa hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, kita bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Gandamonte dari gedung KPK. Riyad, bagaimana dengan pemeriksaan Dirjen Energi Rida Mulyana? Apakah sudah ada informasi hasil pemeriksaannya? Ya baik Ani, hingga saat ini pemeriksaan terkait dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yaitu Rida Mulyana, masih terus berlangsung di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rida sendiri datang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 10 pagi. Jadi jika kita hitung mungkin sudah lebih dari 6 jam Rida diperiksa oleh penyidik terkait dengan Dewi Yassin Limpo, dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Johan Judi adalah untuk melengkapi berkas atas nama tersangka Dewi Yassin Limpo dalam kasus suwa pembahasan anggaran energi terbarukan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan kepada Rida Mulyana. Ani? Ya Riyad, seperti apa peran Rida Mulyana dalam kasus ini dan apakah keterangannya nanti bisa menjadi panduan KPK untuk menjerat tersangka lain? Ya baik, berdasarkan keterangan dari PLT pimpinan sementara KPK yaitu Johan Budi, baru saja kami mewancarainya dan dia mengatakan bahwa kasus Dewi Yassin Limpo ini memang akan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Dewi Yassin Limpo. Namun hingga saat ini menurut Johan Budi belum ada tersangka yang ditetapkan lagi dari KPK. Dan KPK memang mengendus adanya tindakan suap-menyuap pada kasus pengusulan proyek listrik di Papua yang melibatkan kementerian SDM dan juga anggota DVR Komisi 7 Dewi Yassin Limpo. Ani? Ya baik, terima kasih Riyad atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian laporan dari Riyad Nur Hidayat dan Juru Kamera Ganda Montel dari Gedung KPK Jakarta Selatan.